Dalam rekaman CCTV terlihat jelas 4 orang pelaku masuk ke dalam toko dan mengancam pegawai menggunakan senjata tajam. Mereka mengikat tangan pegawai dan kabur menggunakan kendaraan minibus dengan menggondol uang 40 juta rupiah. Peristiwa perampokan ini menimpa gerai Alphamart yang berada di kecamatan tambak Kabupaten Banyumas pada Senin pagi. Menurut penuturan pegawai, para pelaku masuk menggunakan cadar. Mereka mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam. Kami, Polsek Tambak dan Satreskrim Banyumas telah mengadakan oleh TKP dan sementara pelaku masih dalam proses penyelidikan dan kasus ini sedang ditangani oleh pihak Reskrim Polsek dan di backup oleh Satreskrim Banyumas. Para pelaku meminta para pegawai menunjukkan berangkas penyimpanan uang. Jika tidak menuruti perintahnya, para pegawai ini akan dibunuh. Kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diharapkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi dapat menjadi titik terang dan petunjuk untuk membongkar aksi perampokan. Pertama masuk dia intinya apa, ngancem gitu Pak, maksudnya minta kunci berangkas ini gitu. Kunci berangkas. Kedongan pistol, emas? Iya, betulnya. Pistol itu ya Pak? Iya, itu pistol pistol. Semuanya pakai senjata? Semuanya pakai senjata saya, yang itu cuma yang saya lihat yang pakai pistol sama yang pakai parang.